Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diku di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin mengajari bim-bim lagi buat naik motor ya Gan. Ini si bim-bim kan, dia habis makan tadi, nasi telur tuh udah habis. Nah karena dia udah makan, sekarang saya mau ngajarin dia Gan. Karena kan di video saya yang pertama kemarin ngajarin tuh sebenernya bisa Gan. Cuma saya salah Gan, saya taruh di jog belakang motor sehingga bim-bim itu kayak nyakar dan gigit jognya Gan. Jadi rusak gitu loh. Nah kali ini saya ingin nyoba cara kedua Gan. Semoga dengan cara kedua ini bim-bim bisa naik motor, tapi dia juga nggak ngerusak motor lah Gan. Oke Gan, sekarang ayo kita bawa bim-bim ke motornya. Kita ajarin dia naik motor, semoga lancar Gan. Bersama saya dan juga si bim-bim. Ayo kesana bim, kita ke tempat motor dulu Gan. Ini dia si bim-bim kan, sudah saya pakein harness dan ini motornya Gan. Nah saya pake sekarang nih, saya pake motor saya sendiri. Kalau kemarin kan saya pake motornya Pak Mat, ini lukanya nih kan kasihan. Nah, tapi saya nggak naruh di jog bagian belakang Gan, karena kan sudah pasti jognya pasti rusak. Saya pengen tes, saya taruh di depan sini Gan. Jadi saya duduk di sini, bim-bim saya taruh di sini Gan. Ya kita coba aja. Kalau misalnya dia gigitin ini kan aman lah, karena ini kan bahan dari plastik. Jadi ya mungkin lecet tapi nggak sampai hancur kayak jok ini tuh Gan. Makanya ayo kita tes. Tapi bim-bim udah lahir tuh Gan. Bim, sini bim. Ya nggak gigitnya sekalian. Nah sekarang kita ayo hidupin motor dulu. Bim-bim. Aduh kok motoran nggak hidup. Ntar Gan, saya panasin dulu Gan. Nah motor sudah saya hidupin Gan, ini motornya. Bim-bim juga udah ada di sini. Tapi seperti biasa Gan, kalau dia dengerin bunyi motor tuh langsung kayak pengen kabur dia kan tuh Gan. Kayak panik gitu loh. Nah. Makanya saya pingin abis ini nyoba bim-bim naikin di motor saya. Siapa tahu dia tenang. Sekarang ayo kita seting kamera dulu ya. Nah ini dia si bim-bim kan. Saya sudah naruh kamera di kepala. Semoga kelihatan ya Gan. Maaf kalau nanti hasil kameranya mungkin agak miring. Karena saya nggak ngeliat kameranya nih kan. Cuma naruh di atas kepala aja nih. Sekarang ayo kita bawa bim-bim ya. Ini kan bim-bim kan. Aduh beratnya 9 kg. Sekarang yang penting kita naik dulu. Bim-bim taruh di sini kan. Naik gitu bim. Kita coba kan. Minimal biar dia nggak gigit. Ini kita kan. Ayo bim kita naik motor bim. Tapi jangan akal ya. Nah kita jalan-jalan kan. Bim. Ini lho eh. Gini bagus. Nih. Nah. Badanmu jangan gitu bim. Naik gini. Bim-bim panik kan. Gitu lho. Nah. Tahu lho. Saya benerin dulu kan. Susah pakai kopling. Hmm. Gini. Ya gitu. Nah gitu dah. Naik naik. Naik belajar. Sudah yang bagus bim. Naik naik naik. Bim. Gini gini badannya. Ada motor. Ada motor. Eh eh. Jangan mencolok. Turun. Duh lho eh. Ini nah. Ini. Ini. Nah. Dah. Tangannya. Bim. Nah gitu dah. Bim. Kasih panik ya kan. Tapi mending inilah. Dia nggak ada gigit-gigit. Daripada di jog kemarin. Nah. Aduh-aduk. Mau jatuh terus. Nggak mau diem dia. Tak suruh tangannya digini. Ini. Nih lho eh. Sini ayo belajar. Biar bisa jalan-jalan. Kalau mau diem. Viral kamu nanti. Nah gini dah. Gini diem. Bim. Ayo. Iya. Tapi dia nanti turun. Dengan becak aja. Iya. Di depan Budena. Sudah ini apa muter-muter aku. Diam. Nah gitu dah. Ayo. Diam. Belajar. Diam. 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 Aduh. Hati-hati. EG-nya masuk. Diam. Sudah. Sudah gini dah. Tak lepas talinya. Tapi kamu diem ya. Nih. Tak lepas talinya. Tapi kamu diem. Kita lepas talinya kan. Biar dia nggak panik. Sudah. Sekarang tapi kamu diem. Sudah. Bimim gini. Sudah. Nah gitu dah. Astagfirullah. Biar nggak takut naik motor. Kita diem. Sudah diambil. Sudah diambil. Nen na. Tidak. Tidak. Diam. Bim, ayo pulang dah abis nih, ayo aku gak bisa ngurang gigi dah kakinya di badan, pisang lep, pisang, telur, telur rebus, dah ayo, eh kita ajarin naik motor biar gak takut, ayo, dah diem, ayo balik-balik Bim, aduk, ayo, dah ayo balik, sekarang balik-balik Nah, boleh dah, setirahat sekarang Enak sebenernya, kamu aja yang takut Ya mau sih, dia agak diem, kalau dia udah jalan kan dia takut mau turun Diem dah dia, kalau diem tuh dah dia bingung langsung Udah, udah setirahat, udah belajar, udah lumayan tadi Nah, ini tadi bingung kan, sudah saya ajarin Langsung kabur ya kan Pasti dia panik nih kan Kita kasih air dulu kan Pasti dia haus nih, ini bingung, bingung Ini kan, bingung-bingung tadi abis latihan Udah, panik ya kayaknya kan, kita kasih air pasti kawasan Minum dah Capek kamu, nanti latihan lagi ya Ya ternyata, kita bawa di depan motor tuh lebih bagus daripada di belakang kan Kalau di belakang tuh, joknya hancur Kalau di depan kan dia cuma gigit Bori-bori plastik tuh, jadi nggak bakalan hancur Ya mungkin cuma lecet-lecet dikit aja kan Nanti mungkin saya ajarin lagi lah Saya seringin biar dia lebih berani Sekarang dia kayaknya lagi ketakutan nih, makanya minum terus Udah nggak apa-apa, latihan biar berani Bim Oke kan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang ngajarin Bim-Bim Ya maaf kalau videonya agak berantakan Karena setting kameranya mungkin ada yang salah kan Ya semoga nanti di next latihan Bim-Bim udah lebih berani Biar saya bisa ngajak Bim-Bim jalan-jalan kan Oke, sekian video dari kali ini Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara Langsung aja komen di bawah kan Nanti kalau pertanyaan bagus saya pasti buatin videonya Sekian dari saya dan juga si Bim-Bim Salam Salam Hewan Lestari kan Bim-Bim capek, saya juga lebih capek nih kan Dia nggak bisa diem tadi Tapi untung saya nggak diberain tadi kan Keju saya masih bagus Nih, dia ada hidrasi kan Kita biar istirahat aja dulu kan Sian Bim-Bim Misir ada Sian Bim-Bim Sian Bim-Bim Sian Bim-Bim Sian Bim-Bim Nih, dia Terima kasih.